Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad amma ba'adu. Kau muslimin rahimahkumullah marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hul'ibad karangan Imam Nawawi al-Jawi yang merupakan sarah dari kitab Munabihat karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani. Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah nomor 27. Pada makolah nomor 27 ini Imam Ibn Hajar al-Asqolani menuliskan sebuah syair. Saya baca saja. Wal makolatu utai makolah asafi'atu wangsruna kang nomor fitulikur iku kola wisdawusopu asangyirowongkang ni'ir min bahhril kamil al-madzu dari bahar kamil. Yaman bidun yahustahol kodoh. khurrohu tulul amal. Yaman hewong sireman bidun yahul tangkelaman dunia neman iku istaholah ketungkul sopoman. Paduk khurrohu temen-temen wis mbujuk hu ingman opo tulul amali panjang angan-angan. Awalam yajal ono tora gisikingsir kopoman fiho pelatin in jalam kelalian atta jana singgop merek parek min husdakiman opo al-ajalu ajal. Al-mautu utai maut iku yati bakal tekopo maut bakal tekopo maut hatta sana. ketika utan paling jangka-jangka. walqobroh halai utawi kuburan iku sundukul amal tabungane amal. Isbir sokura sabara saposirowala akwaliha ingat ase akwale maut. la maut ta'ora ono'ku maut la maut ta'ora ono'ku matian iku maujud ila bil'adzali angin kelawan ajal ketentuan jadi istilahnya kita jangan sampai lalai di alam dunia ini kenapa? karena maut sudah pasti menjemput dan maut datangnya itu sebab ajal sesuatu yang sudah ditentukan bukan karena sebab yang saya warwa lalu mislulatakan sopai jahilamiu imam jahilami annahu insdoneka yung nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola jawa sopai yung nabi sarkud dunia utawi ninggalakan dunia iku amurru luhih pahit minat sobiri saking sabar wa asad jula nabi banget minat mis tu yufi senimbang sabetane pedang fisabili lahi ing dalem jalannya kursi Allah jadi istilahnya meninggalkan urusan dunia itu sangat pahit sehingga lebih pahit daripada pohon atau sesuatu yang paling pahit sementara dan lebih keras daripada sabetan pedang fisabi dengan katanya begini kita ini makhluk duniawi karena walau bagaimanapun diri kita terbentuk dari unsur rohani dan jasman dan jasman itu jelas akan tergantung berhubungan dengan sesuatu yang dunia oleh karena itu untuk meninggalkan sesuatu yang duniawi bagi makhluk duniawi ini itu sesuatu yang sangat pahit sesuatu yang sangat menyakitkan daripada terbasan pedang fisabi oleh karena itu harus terus dilatih dan dilatih sehingga dunia menjadikan positif bagi kita yaitu mazrung atul akhirat tidak menjadikan negatif yaitu menjadi fit fitnah jadi barang siapa yang bisa meninggalkan duniawi maka Allah akan membalasnya dengan pahala orang yang mati sahib watarku ha kutawi caranya meninggalkan duniaiku kiladul akli sedikit emangan wajabangu dan sedikit wajabangu wabuk dutanai dan benci aleman minan nasi marik saking menung soba inna hu karena mongko kronos dekat hukuman kisah panewa iku ahabbalamu damusaboman atana inku jari minan nasi menung soah ahabba mongko damusaboman adjunya in dunia wana imaha lan nikmat dunia jadi singkatnya begini dunia ini bisa menjadi fitnah dan bahaya yang besar bagi seseorang sehingga siapa saja yang bisa meninggalkan fitnah dunia godaan duniawi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala seperti orang yang mati lalu bagaimana caranya meninggalkan dampak negatif dari dunia duniawi ini yang pertama misalnya dengan cara sedikit mata yang kedua dengan cara tidak terlalu kenyang yang ketiga dengan cara benci terhadap sucian-sucian dari manusia nah kalau orang sudah bisa melaksanakan tiga hal tersebut itu menjadi tanda dia tidak diperbudak oleh dunia tetapi kalau sebaliknya suka makan kalau makan kekenyangan suka dipuji oleh orang lain itu sebagai tanda kalau dia itu cinta dunia dunia kita lanjutkan warna 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 lalu selamatkan sopah ibn maja imam ibn maja warna wistawa sopah ibn maja man utt sepan nengku karena tahun ono apa niyatuhu niyateman alak turat akhirat jamang maja mokobakan 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 sopah allahu sallallahu in samlar iman wajang alalan bakal njatiakan hu ing kesukup at iman bayna ay nai hi in dalam antara nemat lor iman wat tad hu lal bakal lukakan sopah lahu iman adun ya indinya wah ya alay utah idri kura bim adun waman nate saban kata men nana open niyatuh niyateman adun ya tunya parokom mokobakan misakan sopah lahu sallallahu atas iman amrohu ing perkara neman wajang lahu bakal bagan dhatiakan sopah allahu iman fakro ing fakire man ben ay nai hi in dalem antara ne melip patro neman wal miyatih ilan or or bakal lahu sallallahu iman min dunya nating dunya ilama angin barang sirema kata putih bakal wajatak berakan ok dunya lahu kata iman jadi singkatnya begini kalau orang niatnya ukrawi nah maka dia itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak baik di dunia maupun di akhir tetapi sebaliknya kalau dari awal seseorang itu niatnya duniawi semata maka dia itu akan mendapatkan kesusahan yang banyak dan dia itu hanya akan mendapatkan dunia sesuai dengan yang susah ditakdirkan dengan kata lain kalau dari awal niatnya sudah ukrawi insyaallah dunia dikasih plus barokahnya di akhirat juga dikasih lebih banyak tetapi kalau orang dari awal niatnya sudah duniawi maka dia hanya akan dikasih dunia sesuai yang sudah ditentukan dan tanpa barokah misalnya kemudian di akhirat dia akan dijit dari mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan sampai video ini rabbana takobbal minna innaka antas sami'ul alim watub'alainna innaka antas tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashaju an la ilah ilah anta astagfiruka wa atubu ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.